dan Charles Seyfuh Hidayah terus mengalir ke Balai Kota DKI Jakarta. Papan bunga untuk Basuki Jarot kini juga terpajang di Kota Batam. Sementara itu ratusan warga antar sejak pagi hari di Balai Kota untuk menemui Basuki Jarot. Ratusan pengunjung telah memadati Balai Kota sejak pukul 5 pagi. Pengunjung yang datang tidak hanya warga Jakarta, tapi juga dari sejumlah daerah lain, mulai dari Bekasi dan kota sekitar Jakarta hingga Papua. Pengunjung yang datang diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ahok di dalam ruang tamu secara bergantian, namun jumlahnya dibatasi 20 orang dalam satu kesempatan. Beberapa pengunjung nampak membawakan Ahok hadiah boneka Nimo yang belakangan diidentikan dengan Ahok. Namun sayang tidak semua warga bisa menemui Ahok, karena pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Ahok harus kembali melanjutkan kegiatan mengikuti rapat kerja Pemprov DKI. Saya datang ke sini rame-rame sama rombongan, kita dinamain geng Nimo, karena kita bawa Nimo ini setelah kemarin dengar nota pemilaan dari Pak Ahok, dan beliau habis nonton Finding Nimo, jadinya sekarang kita bawa Nimo sebagai... Sementara itu hingga hari ini papan bunga dukungan untuk Ahok Jarot masih terus berdatangan dan memenuhi balai kota, tidak hanya di Jakarta, di kota Batam, puluhan papan bunga dukungan untuk Ahok Jarot juga berjejer di lapangan Batam Center sejak Kamis Pagi. Menurut warga, papan bunga ini merupakan bentuk penghargaan warga Batam terhadap kinerja Ahok dan Jarot yang dinilai patut dicontoh oleh para pemimpin daerah lain. Ratusan karangan bunga hingga hari ini terus berdatangan ke balai kota DKI Jakarta, lebih dari seribu karangan bunga sebagai ucapan terima kasih kepada Ahok Jarot dikirimkan warga untuk menyemangati keduanya agar tetap berkarya. Karangan bunga untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah mengular di sepanjang Jalan Medan Merdeka. Inilah pemandangan di sekitar kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Balai Kota, dalam beberapa hari terakhir. Pemandangan seperti ini boleh jadi baru pertama kali terjadi saat masa jabatan seorang pemimpin akan berakhir. Seakan tidak ingin berpisah dengan pemimpinnya, melalui kata-kata warga menuangkan isi hati mereka kepada Ahok dan Jarot yang masa kepemimpinannya akan berakhir pada Oktober mendatang. Bunga bisa jadi simbol ungkapan hati. Ada banyak makna dibalik pemberian bunga. Warga yang mengirim bunga ternyata bukan hanya mereka yang tinggal di Jakarta, bahkan perkumpulan warga Indonesia di luar negeri seperti Winaustria dan juga Perancis. Bunga yang bertebaran di Balai Kota bukanlah sekedar bunga. Dari kata-kata yang mereka ungkapkan, seakan ada pesan damai yang ingin disampaikan. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Liputan, Metro Timur.